Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat Sambil kita menunggu berita tim nasib Indonesia terupdate Dimana mereka akan masuk ke round 3 Kualifikasi Pela Dunia bulan depan Kita akan membahas dulu soal Bapak Presiden tersinta kita Pak Joko Widodo Yang hari ini banyak menjadi perbincangan di media sosial Nanti kita akan segera bahas Sudah dirangkum videonya Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi kepada kalian semua Dan tanpa perlu banyak pasapasi Kita akan segera untuk Menyaksikan bersama-sama videonya Let's go teman-teman Presiden Joko Widodo hari ini menerima kedatangan para atlet Indonesia Yang telah berlaga di Olimpia de Paris 2024 Di halaman Tengah Istana Merdeka Dalam kesempatan tersebut Kepala Negara memberikan apresiasi dan penghargaan Kepada para atlet yang telah menunjukkan perjuangan Dan dedikasi tinggi di ajang olahraga bergensi tersebut Presiden Jokowi menekankan bahwa Keberhasilan yang diraih oleh Fadrik Linade Yang memenangkan medali emas di cabang panjat tebing putra Rizky Junyan Shah Yang juga meraih medali emas di cabang angkat besi nomor 73 kilogram putra Serta Gregoria Mariska Tunjung Yang memperoleh medali perunggu di cabang belu tangkis tunggal putri Merupakan pencapaian yang sangat membanggakan Menurut Presiden Prestasi ini tidak hanya membangkitkan optimisme Tetapi juga memotivasi para atlet Indonesia lainnya Untuk berusaha lebih keras dalam event-event internasional mendatang Presiden Jokowi menyerahkan bonus secara langsung Kepada para atlet dan pelatih yang berhasil meraih medali Serta kepada seluruh atlet dan pelatih yang berpartisipasi Sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah Bonus ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya Untuk meningkatkan motivasi, prestasi, dan melanjutkan upaya Mengharumkan nama bangsa di kancah dunia Luar biasa teman-teman ya Itu jadi atlet Memang awalnya mereka harus Mendedikasikan diri mereka Demi satu tujuan untuk mencapai Medali seperti ini Atlet itu makan mereka bukan untuk Kepuasan mereka Tapi makan mereka untuk Pertandingan ya Jadi mereka gak boleh sembarangan makan Juga mereka berlatih dengan keras setiap harinya Dan kemudian apa yang mereka Jual hari itu ya Mereka bayar harganya Mereka bisa memetik hasilnya hari ini Ya Dapatkan 6 miliar Auto pensiun A6M Langsung rumah mewah satu Itu pikiran orang-orang yang belum mendapatkan nominal sebanyak itu ya Luar biasa 6M Nah disaat orang lain ada Stasiun TV kemarin yang viral Merendahkan soal Menalai giveaway Dari Gregoria kemarin Disisi lain Pak Jokowi memberikan penghargaan Dengan memberikan 1,5M Kepala Gregoria Nah ini Contoh yang baik dari presiden kita Teman-teman ya Istana kita yang ada di Ini soal IKN yang baru ya Yang ada di Bogor Ternyata itu bekas Belanda Teman-teman Istana bekas Polonial Yang dulunya dihuni Jadi di istana Negara Itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Peter Gerardus van Overstraten Kemudian Istana Merdeka Saya juga kaget Ternyata istana negara Dan istana Merdeka berbeda Diuni oleh Gubernur Jenderal Johan Willem van Landsbach Kemudian yang di Bogor Ternyata juga ada Gubernur Jenderal lagi Ini salah satu tujuannya Dari Pak Jokowi Bahwa karya anak bangsa Itu bisa kok Membangun lebih megah Ya Anak bangsa bisa membangun Lebih megah Istana Negara Indonesia Yang kita tempati adalah Negara bangunan tua Yang sudah dibangun Dari zaman Belanda Menjajah kita Teman-teman Makanya kita semuanya Harus bangga Saya hanya ingin Menyampaikan Bahwa itu Sekalagi Belanda Bekas Gubernur Jenderal Belanda Dan sudah kita Tempati Saya bangga Dengan apa yang sudah Dibangun Pak Jokowi Hari ini teman-teman Tapi kalian bisa melihat Ada yang viral Hari ini Mereka Begitu banyak yang Mencibir soal Lambang Burung Garuda Yang berada di belakang istana Tersebut Ada yang mengatakan Mirip Batman Mirip Mirip Markas Batman Ada yang mengatakan Seram dan sebagainya Itu sebenarnya Hanya kumpulan orang-orang Yang sakit hati aja Orang-orang yang gak menerima Ini masih campur Adukan dengan politik Mereka menggoreng-goreng Hal itu Tapi Mereka menolak Untuk bangga Kalian bisa melihat Betapa bangganya kita semua Saya percaya 80% rakyat Indonesia Bangga dengan apa yang sudah dicapai Oleh Pak Jokowi hari ini Mereka Begitu berusaha Sampai segitunya Untuk Menjatuhkan Membusukkan Pak Jokowi Sampai akhir Mendekati akhir masa jabatan ya Teman-teman ya Inilah alasan mengapa Jokowi dianggap sebagai Presiden terbaik Setelah Soekarno Hidato Anies Baswedan Yang menyatakan Pembangunan era SBY Lebih baik dibandingkan Era Jokowi Pernyataan ini tentu Harus dibarengi dengan bukti Pemerintahan Jokowi Dimulai tahun 2014 Dimana banyak proyek Peninggalan SBY Yang sulit untuk dilanjutkan Karena terbat Kasus korupsi Memang harus diakui Jokowi fokus Melakukan pembangunan Di daerah timur Dan pemerataan harga BBM Yang selama ini Terjadi kesenjangan Yang sangat luar biasa Langkah selanjutnya Yang patut kita apresiasi Adalah nasionalisasi 51% saham Freeport Bahkan Jokowi juga Melakukan perubahan besar Dalam hilirisasi Nickel dan bauksit Yang mana ini Menghasilkan keuntungan 588 triliun Kita tentu ingin Melanjutkan kepemimpinan Dan program hebat Jokowi Melalui sosok penerus Yang tepat Yaitu Ganjar Pranowo Inilah alasan Ini video kapan 23 Ganjar Pranowo Ini dia Masa kalian Tidak mau bangga Dengan ini Masa mereka Mempersoalkan hal ini Ini indah banget Teman-teman Mereka yang sakit hati saja Ini adalah Hamin 3 Akan laksanakan upacara Di istana negara Di IKN Teman-teman Ini luar biasa Saya kalau dekat Saya hadir Sayang jauh ya Indah sekali Teman-teman ya Hmm Waduh Luar biasa ya Si bau-baunya kolonial Selalu Saya rasakan setiap hari Pegas Gubernur Zindra Belanda Ini yang Pak Jokowi Tegaskan selalu ya Dan sudah kita tempati 79 tahun Nah kenapa kita gak mau bergerak Bau-baunya kolonial Nah Selalu Saya rasakan setiap hari Dibayang-bayangi Dan Sekali Kita ingin Menunjukkan Bahwa kita punya kemampuan Untuk juga Membangun Ibu kota Sesuai dengan Keinginan kita Sesuai dengan Desain kita Tetapi Memang Memperlukan Masih memerlukan Waktu yang panjang Kalau bukan Jokowi Yang memulai Siapa lagi Betas sekali Kita 79 tahun Menempati bangunan Yang terbilang tua Yang bukan Karya anak bangsa Yang ditempati Dulu Para Mereka yang menjajah kita Teman-teman Ya Makanya Pak Jokowi Mengatakan ini Bau-bau kolonial Kental sekali Apa kita tidak Mau segitu Lekat Kita tidak Mau melepaskan Memori-memori Soal masa-masa Penjajahan dulu Sehingga kita tidak Mau keluar Dari Istana tersebut Makanya Pak Jokowi Melakukan Satu langkah Yang sangat Besar Yang tercipta Sepanjang sejarah Kepemimpinan Presiden Indonesia Tidak pernah Ada pemimpin Yang Melangkah Untuk menyatakan Keluar Pindah Ibu Kota Negara Bangun IKN Gak pernah Ide itu Sudah keluar Dan tercetus Dari zaman Soekarno Tapi Tidak ada Presiden yang Mau melangkah Untuk merealisasikannya Hanya Jokowi Yang mampu Untuk Melakukan hal ini Inilah alasan Kenapa Dikatakan Jokowi Adalah Presiden terbaik Indonesia Yang pernah Indonesia miliki Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Abaikan setiap Ninyiran Hinaan Fitnahan Mereka yang Hanya Bertujuan Untuk Membenci Jokowi Saja Anggap itu Anggap itu Anggap itu Lalu Kita lihat Bagaimana Apa yang Sudah dikerjakan Oleh Pak Jokowi Banyak yang Mereka mengatakan Banyak yang susah Pak Ya kerja Dari dulu Dari zaman dulu Banyak juga yang susah Kalau tidak mau susah Ayo Banting tulang kerja Berdoa Minta Rizki dari Tuhan Yang mau kuasa Jangan hanya berharap Pemerintah Kita yang Membutuhkan hidup Kita sendiri Ya Ya Kerja dong Saya pamit dulu Teman-teman See you in the next video Bye guys